Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya saudara-saudara Sekalian kita lanjutkan pembelajarannya Kita masuk kepada poin B Masih mengenai bunga majemuk Pada halaman 32 bab matematika keuangan Yang pertama Yang B nomor 1 Uang sebesar 50 juta disimpan di sebuah bank Yang menerapkan bunga majemuk 5% per tahun Dan akan diambil setelah 2 tahun Jumlah uang setelah 2 tahun Adalah Wah ini Soal terlalu easy Oke berarti ini Langsung saja berarti MT sama dengan MT sama dengan M Kali 1 plus R pangkat N MT sama dengan 50 juta Seperti ini dikalikan 1 ditambah R nya adalah 5% Berarti 0,05 Pangkatkan 2 Karena dia 2 tahun ya Berarti sama dengan Aduh kurang 0 nya ini lagi Nah seperti ini Otomatis 50 juta Dikalikan dengan 1,05 Pangkat 2 Ya kan Nah hasil akhirnya jelas MT sama dengan 55 Dikalikan dengan 55 juta 125 ribu Seperti ini Clear Nomor 2 Nomor 2 Seorang nasababang Menyimpan uang sebesar 80 juta dengan bunga Semajemuk 3,5% Pertahun Dan uang tersebut akan diambil Setelah 3 tahun Jumlah bunga yang diterima Nah ini yang Yang ditanyakan adalah Jumlah bunganya Jumlah bunganya Berarti cukup Kita cari MT dulu MT itu sama dengan Rumusnya sama ya Berarti M dikalikan 1 Ditambah R Pangkatkan N Sama dengan 80 juta Dikalikan dengan 1 Ditambah Interest rate nya 3,5 Berarti 0,035 Pangkat 3 Nah otomatis Ini kalau kita Kalikan ya Berarti MT itu sama dengan 80 juta Dikalikan dengan 1,035 Pangkatkan 3 tahun ya 3 tahun itu sama dengan 88 juta 88 juta 697 430 Nah ini adalah MT nya Atau kondisi tabungan akhirnya Tabungan akhir Nah kalau ditanyakan bunga Otomatis tinggal dikurangkan aja Dikurangkan dengan M nya Ini 80 juta Seperti ini ya Langsung kurangkan Berarti otomatis Ketemu bunga Sama dengan 8,697 430 Selesai Kemudian yang nomor ketiga Uang sebesar 175 juta Disimpan di sebuah bank Dengan bunga majemuk 3% per semester Dan akan Diambil Setelah 2 tahun Ingat Ini satuannya Nanti per semester ya Disitu diketahui bahwa I sama dengan 3% Per Semester Berarti Kita bisa Hitung Kalau 1 tahun Sama dengan 2 semester Semester Kalau 2 tahun Otomatis 2 kali 2 4 semester Nah ini Satuannya sudah Cocok Bunganya dalam semester Kemudian periodenya Juga dalam semester Berarti kita tinggal cari MT Berapa MT Nya adalah 75 juta Ya 75 juta Dikalikan dengan 1 Ditambah 3% Itu adalah 0,03 Dipangkatkan 4 Sama dengan 75 juta Dikalikan 1,03 Pangkat 4 Hasilnya Adalah 100 Benar ya 1,03 1,03 Bukan 100 84 juta 84 juta 413.160 Rupiah Selesai Oke gitu Kemudian Untuk Yang Ke Empat Ya Yang Ke Empat Kita Lihat dulu Soalnya Kita Turunin Nah Ini Nomor Keempat Seorang Menerima harta warisan Berupa uang Sebesar 100 juta Kemudian Uang tersebut disimpan Di bank swasta Menerapkan bunga majmuk 0,5% Per triwulan Dan akan diambil Setelah 1 tahun Nah ini 1 triwulan Triwulan Itu kan 3 bulan Berarti kan Kalau 1 tahun Sama saja 1 tahun Itu sama dengan 4 triwulan Nah ini sama dengan N nya Atau periodenya Iya kan Nah ini Periodenya dalam triwulan Kita pakainya R nya adalah Juga dalam triwulan 0,5% Per Triwulan Nah jumlahnya Otomatis kita mencari MT nya MT sama dengan M Dikalikan 1 Ditambah R Pangkat N M nya adalah 100 juta Dikalikan 1 Ditambah 0,05 Benar ya Oh kalau ini Ini setengah persen ya 0,5 Berarti 0,00 Benar ya Kalau ini kan 5 persen 0,5 Pangkat 4 Karena 4 triwulan Berarti Sama saja 100 juta Dikalikan 1,005 Pangkat 4 Hasil akhirnya Adalah MT Adalah 100 juta Kali ini 100 Berapa ini 102 102 0,15 0,50 Nah ini Jangan sampai bingung ya Teknik perhitungannya Ini 1,04 1,004 Kalau dikalikan Seperti Kok bisa seperti itu Ini Pak Jul Contohkan saja ya Itu 1,005 0,05 Ya Pangkatnya Adalah 4 Sama dengan Dikalikan dengan 100 juta Nah Sama dengan 102 0,15 0,50 Ya Cocok ya Seperti itu Itu untuk yang nomor Keempat Kemudian nomor yang terakhir Yaitu nomor kelima Seorang pedagang UMKM Berginan menyimpan uang 35 juta Setelah mendapat keuntungan Selama 1 tahun Ia menyimpan uang tersebut Di sebuah bank Yang menerapkan Bunga majemuk 0,6% Dan akan mengambilnya Setelah 1 tahun Jumlah bunga Setelah 1 tahun Adalah Nah ini Mudah saja Ini yang dikatakan Jumlah bunga ya Ini yang dikatakan Jumlah bunga Ini bukan Ini kalau jumlah bunga Kok ini Di atas 35 Semua ya Jumlah bunga Setelah 1 tahun Bukan jumlah uang Jumlah bunganya Ini yang ditanyakan Nomor 5 Berarti Kita Samakan dulu Satuannya Bahwa Disitu R Atau interest rate nya 0,6% Per cawu Disimpan dalam 1 tahun 1-1 bulan Itu adalah 4 bulan Berarti N nya jelas 1 tahun Sama dengan 3 cawu Ya kan Berarti Kita langsung saja MT Sama dengan 35 juta Dikalikan dengan 1 Ditambah 0,006% Dipangkatkan 3 Nah Hasilnya berapa 35 juta Dikalikan 1,006 Pangkat 3 Hasilnya adalah MT Itu sama dengan 35 juta 633 787 Nah Seperti ini Ini adalah Jumlah tabungan Akhir Padahal yang ditanyakan Adalah jumlah bunga Setelah 1 tahun Berarti otomatis Tinggal dikurangkan Dengan jumlah tabungannya 35 juta Nah Kurangkan Berarti kan Dapat bunga Bunga Sama dengan 633 787 Nah Soalnya yang ditanyakan bunga Berarti ini Tidak ada jawabannya Jelas Seperti itu Jumlah bunga Setelah 1 tahun Adalah Nah berarti Yang ditanyakan adalah bunganya Ini malah pilihan jawabannya Jumlah Akhir Jumlah uang Tabungan Keseluruhan Pada akhir periode Iya kan Seperti itu Jadi nomor 5 ini Jelas tidak ada jawabannya Karena Yang ditanyakan adalah Bunganya Jumlah bunga Setelah 1 tahun Oke gitu Saya rasa cukup Semoga bermanfaat Untuk yang urayanya Saya bahas pada video Yang lain Silahkan Kalian cari Kalau misalkan bingung Mencari videonya Pokoknya sudah Saya kelompokkan Kedalam 1 playlist Setiap mata pelajaran Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh